selamat menikmati kita bisa membedakan antara dewasa keramin sama dewasa tubuh apa sih yang dimaksud dengan dewasa keramin dewasa keramin adalah kemampuan si hewan atau pendomba keramin itu untuk pertama untuk dibuahi sedangkan dewasa tubuh adalah dia sudah pasti dewasa keramin dia sudah pasti matang dewasa tubuh itu dia lebih matang lagi, dia lebih siap lagi untuk dibuahi contohnya kami yang dewasa keramin itu antara umur 6-8 bulan dan di waktu 1 tahun dia dewasa keramin biarpun dikawinkan akan menjadi pembuahan akan hamil dan bagaimana efek kedepannya kalau kami yang masih muda itu dikawinkan mungkin susunya kedepan dia tidak terbentukkan susu dengan baik karena burung dewasa tubuh menjawabkan anak dan ibunya kedia ada masih banyak lagi kejadian-kejadian mungkin kantong susunya tidak turun banyak peternak kok kambing saya lahir susunya tidak turun ya itu mungkin pada waktu dikawinkan terlalu muda lebih baik kita dewasa tubuh dulu lah 12-15 bulan itu sudah dewasa tubuh itu paling mantang dan paling sempurna untuk dikawarkan pekawinan contohnya ini ini kambing ini adalah ini kambing yang dewasa keramin umurnya 6 ini umurnya 7 bulan kalau dikawinkan ya pasti jadi pembuahan jadi pembuahan sedangkan ini umurnya di atas 1 tahun nah ini sudah matang pada saat pun nanti dikawinkan dia akan terjadi pembuahan kantong susunya sudah siap bobotnya sudah siap karena pada saat pembuahan dia butuh kalsium yang tinggi kalsium yang tingginya itu dia diperuntukkan oleh 3 pertama buat ibunya yang kedua buat anaknya yang ketiga buat susunya kita lihat kurpa di depan ini kita lihat pada ini untuk 0 hari atau itu hitungan bulan urutan 1 sampai 24 itu kita bacanya itu hitungan bulan misalnya dari kita mulai dari 0 bulan itu merupakan seandainya itu adalah kambing pertama baru lahir pasti setelah lahir itu dia akan menghasilkan anak setelah itu dia akan menghasilkan anak dia akan menghasilkan susu makanya pada saat itu pada susu pertama disebut dengan kolestrum setelah kolestrumnya beres sekitar 7 hari sampai 8 sampai 10 hari susu akan merubah menjadi susu yang kita akan kita perah nah susu 1 bulan sampai dengan 2 bulan akan susu akan menghasilkan peningkatan nah selama peningkatan itu kalau terjadi penurunan akan kambing akan mulai ada gejar-gejar birahi makanya kita kasih sempatan setelah 2 bulan menuju arah 3 bulan kita kawinkan dengan mas kawin itu kalau birahi dengan tanah-tanah birahi ada terhadap birahinya 3A abang abu anget terus ada terhadap birahinya 3B berlembah seberkah kalau dalam bahasa Sunda nah kita lanjutkan itu waktu birahinya berapa antara 12 sampai 15 hari nanti kalau misalnya di bulan kedua menuju ke bulan ketiga ada tanda-tanda birahi kita kawinkan tapi kalau di sekitar 2 bulan sebelum 2 bulan dia ada tanda birahi lebih baik kita lewatkan supaya produksi susunya masih kita bisa berjaga jadi kita lewatkan satu siklus kita kawinkan di birahi yang kedua disitu kita punya kesempatan kalau tidak kalau gagal masih ada kesempatan kedua kita kawinkan lagi di 14 sampai dengan 16 18 hari kemudian dia akan birahi jadi dalam 1 bulan kita ada kesempatan untuk 2 kali mengawinkan nah seandainya dia akan jadi pembuahan atau menjadi bunting produksi susu akan menurun nah hamil kambing adalah 150 hari atau 5 bulan nah kita lihat di grupa itu masa kebuntingannya 5 bulan kita masih dalam waktu bunting kambing itu masih kita bisa perah selama 3 bulan jadi selama bulan kambing diperah petus berkembang setelah hamil 3 bulan menuju hamil ke 4 bulan kita keringkan tidak diperas lagi jangan diperas atau ada proses yang namanya kering kandang setelah keringkan kering kandang kita tunggu 1 sampai 2 bulan atau bulan ke 7 sampai bulan ke 8 di bulan ke 8 itu akan melahirkan lagi sikus itu akan berurang lagi dia akan menghasilkan anak terus menghasilkan kolesrum setelah beres kolesrum dia akan menghasilkan susu dan mencapai puncaknya lagi terus berurang sikus itu sampai sikus yang pertama sampai ke 16 bulan di 16 bulan lahir lagi setelah lahir lagi dia berurang lagi 24 bulan jadi dari akhir ke lahir lagi dia membutuhkan kering interpahnya adalah 8 bulan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam untuk reproduksi pertama kita harus membedakan dimana dewasa keramin yaitu pada umur 6-8 bulan yang kedua dewasa tubuh 18-24 bulan yang ketiga tenang pertama dikawinkan lebih patah di umur 12-15 bulan dan untuk yang betina untuk yang jantan 18-24 bulan bulan tempat sikus bilahi terjadi 15-20 hari atau rata-rata di 17 hari ramanya bilahi pada tenang 1-2 hari ramanya bunting tenang 5 bulan antara 142 hari sampai 158 hari tenang di sapi umur 4 bulan betina pada umur 60 hari setelah lahir harus diperhatikan gejara bilahi pertama batas tenang yang dulu kenakan untuk kambing perah yang betina 5-6 tahun untuk yang jantan 6-8 tahun sekian mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi penerbangan semua yang dulu supaya kita lebih semangat bikin kontennya jangan lupa subscribe share dan nyalakan loncengnya like supaya kita lebih bisa konten-konten berikutnya yang lebih menarik terima kasih salam ngarit salam terima kasih petenak semoga sukses dalam petenak dan menghasilkan kenak-kenakian super